Dalam rekaman kamera CCTV yang terekam di sebuah toko di Jalan Raya Tegal Danas, Cikarang, Kabupaten Bekasi, terlihat seorang pria masuk ke parkiran sambil mengawasi situasi sekitar. Setelah di parkiran, pelaku yang berpura-pura akan berbelanja ini langsung menggondol motor korban. Setelah situasi kanan-kirinya aman, tapi meski dalam kondisi ramai, pelaku dengan santainya berusaha menggasak motor korban. Dari keteranganan polisi, dalam menjalankan aksinya, pelaku hanya membutuhkan tak kurang dari 30 detik saja. Dan kalau dari hasil rekaman CCTV, pelaku ada berapa orang? Kalau dari lihat gambarnya itu pelaku bisa dua orang, itu tidak sendiri. Yang memetik satu, yang satunya siap-siap kalau apabila, kalau saya lihat dari kamar CCTV, yang satu siap-siap apabila ketahuan oleh masa, dia akan segera melarikan diri. Kalau dilihat dari CCTV, itu pelaku dengan santainya mengambil sepeda motor. Dan dia tidak memakai penutup wajah, berarti emang sudah terindikasi atau belum pelaku ini? Kalau kita melihat indikasi pelaku dengan santainya, tidak pakai helm, tidak pakai penutup wajah, ya saya katakan ini pelaku memang tidak profesional. Tapi diduga pelakunya dari orang jauh. Kalau orang dekat, pasti dia menggunakan pelindung. Karena takut di ciri-ciri terkenal. Tapi insya Allah kita lakukan pendidikan lebih dalam dan lebih intensif. Insya Allah kerjasama dengan Ores, dengan konsep-konsep terkait. Apabila ada rekaman yang sama, ya pelaku sudah terungkap. Aksi pencurian motor di parkiran toko penjual gas itu diketahui baru pertama kali terjadi. Selain minim pengamanan, banyak sebagian pengendara yang lalai saat memarkirkan kendaraannya. Bisa jadi, menjadi pemicu aksi kejahatan. Ammarullah, Bandar TV, Pekasi